Terima kasih. Terima kasih, mungkin saya langsung saja waktu saya diminta untuk cerita, metode, pengalaman dan juga pendekatan saya di konteks lokal beberapa waktu yang lalu oleh Pak Aswin. Apa yang saya mau ceritain? Saya mungkin enggak mau cerita gelar karya, tetapi saya akhirnya, ah sudah deh, saya mau sharing-sharing semacam perjalanan karir atau passion saya sebagai arsitek, yang sampai saat ini diberi kesempatan untuk terlibat di beberapa proyek-proyek di Indonesia. Jadi konteks lokalnya masih ada, jadi nanti cerita ini juga mungkin lebih banyak adalah semacam Cerita-cerita karir saya saja, jadi saya ambil juga judulnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kita lakukan hekta berdiri tahun mungkin sekitar 97-98 begitu dan ini ada teman-teman saya juga disini, senil-senil teman-teman semua disini dan kemudian tahun 2002 kita gabung juga dengan Pak Baskoro kita membuat Baskoro Tejo Associate dan ini adalah beberapa proyek-proyek kita, kita kembangkan, kita buat di hampir di seluruh Indonesia nah, saya tidak bicara tentang proyek-proyek ini tapi saya lebih mau menceritakan bahwa kita hidup di negara yang sangat kaya Indonesia yang konon memiliki 300 lebih etnis dan 700 lebih bahasa yang sebenarnya kalau kita melihat sekarang isunya adalah mungkin bagaimana dunia yang makin berglobal semua mobilitas yang semakin cepat dan mungkin bisa jadi dunia akan makin seragam setiap orang mungkin terutama arsitek saya hampir tiap hari mungkin mem-proyek atau melihat art day seluruh dunia gitu ya dan saya pikir juga jangan-jangan ini akan nantinya sama saja dan itu terjadi saya masuk ke suatu tempat di ujung Sumatra sana itu ya hampir sama saya tutup mata begitu saya lihat wah ini tidak ada bedanya dengan di Bandung mungkin arsitek yang yang merancang di sana juga punya proyek yang sama dan kemudian tanpa di harus sampai di sana bangunannya jadi di sana gitu ya dengan karakteristik atau style yang mirip-mirip begitu nah pengalaman ini yang saya mau ceritakan bahwa sepanjang saya mungkin lulus jadi arsitek sudah hampir 20 tahun lebih saya ini tempat-tempat yang pernah saya kumunjungi dan juga yang pernah dikasih kesempatan untuk mendesain sangat sedikit sebenarnya sangat sedikit diantara banyaknya kota-kota budaya-budaya kita yang menurut saya menjadi inspirasi yang bagus buat mendesain saya gak mau arsis tapi terpaksa harus arsis jadi ini adalah foto-foto yang aku bilang kalau misalnya orang ambil foto gitu ya di googling bisa tapi gimana caranya aku mau nunjukin sama teman-teman bahwa aku pernah ke sana akhirnya ada misalnya sekarang kita pergi ke satu tempat itu 500 foto ya adalah satu foto akhirnya itu dikumpul-kumpulin yang susah aku mau kasih cerita sama teman-teman bahwa berjalan-jalan ke pelosok-pelosok dan kemudian dikasih kesempatan untuk bisa membisa di sana sangat nikmat dengan segala keterbatasannya itu yang menjadi kesempatan yang luar biasa jadi disitu ada yang disini di Papua ada pohon pandan yang sangat besar ya kita bilang berarti wah disana sangat sumur gitu ya ada yang di pulau-pulau saya pernah disana itu di salah satu sungai yang ada juga arsitek teman kita disini bareng-bareng kita berenang disana jim kata orang teman-teman yang disana itu dikatakan kalau kamu sudah mandi disini kamu sudah dibaptis jadi orang muru wah agar kami memang nikmat banget sungai di tengah hutan begitu kita dikasih kesempatan untuk mendesain disana dan kemudian kita bisa menikmati alamnya udaranya makanannya kita bertemu dengan orang-orangnya sehingga ada dialog yang membuat kita semakin kaya dan semakin semangat untuk bisa menjelajah yang lain-lain ini di Toraja di Batak yang mungkin sering saya upload juga di batu-batu itu ini adalah di Alimantan di Ngabang di tengah dulu tempat yang Sanggoledo yang konflik beberapa tahun yang lalu saya sempat kesana jadi di Papua dan tempat-tempat yang lain oh saya disini adalah saya bersyukur sekali sebagai si tech learning cost saya sampai saat ini tuh itu dibayar oleh klien atau dibayar oleh waktu untuk saya bisa jalan-jalan belum tentu menjadi sebuah bisnis yang apa istilahnya langsung gitu ya tapi ada orang dengan berkenalan begitu dan kemudian kita diminta saya dari awal karya saya saya menyambut dengan senang hati untuk berjalan tanpa berpikir apapun juga langsung ke sana karena kepikir ya tempat yang baru sebuah pengalaman baru akan menjadi masukkan inspirasi baru buat kita menisai saya mau cerita sedikit ini agak unik memang saya gak terlalu banyak memikirkan teori-teori rumit dan yang setelah tapi saya tercerahkan oleh Pak Bujodila saya memahami arsitektur itu adalah sebuah produk fisik yang sebagai representasi dari gagasan atau ide jadi simpelnya adalah kalau kita melihat satu bangunan arsitektur apapun juga ya itu sebenarnya ada cerita atau pesan dibalik itu mungkin sebagai arsitekt juga tugas kita untuk mengeksplorasi sehingga pada saatnya nanti itu nanti akan menurut saya itu nanti akan bolak-balik saya memikir kenapa kok bisa misalnya contohnya mempunyai diantungan dia membutuhkan waktu sekian tahun untuk berjalan di Indonesia dan keluarlah arsitektur yang sangat indah yang kita lihat sekarang olah arsitektur olah timur saya bisa melihat ini sebagai sebuah rumah sumedang munung atau bahkan kalau saya melihat itu seperti rumah simalungun teman-teman bisa melihat itu mirip sekali tapi satu waktu kemarin juga cerita-cerita di rumah atas teman-teman di sana itu satu waktu saya berjalan dulu ada sebelum bangunan sini rupa dihancurkan itu ada satu bangunan kecil atapnya mirip itu saya melihat ini seperti di desa lingga di Karo waktu saya tugas air di sini saya berjalan-jalan gelap gitu dan pas permungkaran saya masih ada foto-fotonya satu waktu saya berdosa lingga yang sekarang juga sudah menjadi cakar budaya di Karo sana dekat sinabung yang berbeda saya melihat filmnya kok sama ya luar biasa saya pikir nah dari sisi itu saya berpikir bahwa ada pesan atau cerita di balik itu dan ketika kita mau menginspirasi saya pikir ada baiknya kita melihat tidak hanya dari kulit tapi kita masuk ke dalam dan kemudian kita menerjemahkan pulang benar atau salah kita tidak tahu yang jelas bahwa waktulah yang menentukan nah dengan itu mungkin buku-buku yang saya baca juga ya khususnya mungkin saya akan cerita tentang di komunitas saya orang Batak yang dengan begitu banyak karakteristik dan keunikannya tahun 92 ini saya buka-buka lagi ini buku skripsi saya judulnya Taman Budaya di Bakara Batak Toba Transimulasi itu Transimulasi Taman Budaya Toba kenapa saya ambil itu saya bilang saya harus cari alasan untuk bolak-balik ke kampung learning costnya dibayar oleh sekolah kira-kira begitu kenapa nanti saya mau kasih contoh bahwa kampung saya begitu indah kita bisa minum mata air dari mata air langsung kita bisa menangkap ikan langsung dan kemudian juga udara begitu sampai sekarang seperti masih di jaman batu tempat saya itu yang menginspirasi dan saya punya foto waktu saya masih kecil saya dibawa barang tua saya ke sana dan memang cita-cita saya dari kecil memang menjadi arsitek dan kemudian dan kemudian semangat ini bolak-balik ke sana dan kemudian juga saya memberanikan diri untuk mencari topik-topik yang menguaskan keinginan saya itulah yang saya cari jadi tentu saja sebagai arsitek profesional saya satu sisi ya kita cari cari bisnis satu sisi sini ya tapi di sisi lain saya harus terpuaskan untuk bisa membuat saya tetap semangat menjadi arsitek nah dengan begitu ya memang bacaannya aneh-aneh memang bacaannya ya ada ini kebetulan memang saya dikasih kesempatan juga untuk melayani beberapa komunitas seperti gereja komunitas ada nanti contoh kasus yang saya mau sampaikan itu adalah kira-kira bicara tentang marga dan lain-lain tapi ini adalah beberapa referensi yang sebenarnya non-arsitektural nah saya ingat sekali salah satu buku yang benar-benar inspiratif itu adalah dibawa bayang-bayang tadi kuasa karengan membangun ini buku wajib pada saat saya os saya di os oleh angkatan 86 angkatannya Pak Wijaya os itu pelonco ya dan kemudian kakak kelas saya angkatan 87 mewajibkan untuk membaca buku di bawah bayang-bayang di kuasa waktu itu padahal sakit marah pas waktu capek di sulit merayang raya seperti itu gak mungkin kita bisa menikmati buku itu tapi sampai saat ini ternyata ini buku luar biasa jadi ini adalah satu buku perjalanan dari kota-kota di seluruh dunia dan di Indonesia juga termasuk sangat spesifik diceritakan oleh seorang romo bangun yang sangat lengkap di Yalu Hariwan di Yalu Sastrawan di Arsitek dan lain-lain itu dengan bumbu pas segala hal sosio-kultural jadi aku bikin nanti teman-teman boleh lihat disitu kalau sekarang banyak itu dijual di buku-buku apa perjalanan luar negeri bagaimana cari kekulinan enak kira-kira seperti itu tetapi ini lebih value-nya lebih beda kalau Arsitek akan mikir-mikir sehingga kalau misalnya kita masuk misalnya salah satu kota disitu dia tuliskan kota apa sih spesifiknya bukan bangunan dia ceritain tapi kondisi masyarakatnya bagaimana karakteristik bagaimana way of life caranya dengan satu dua lembar tapi sepertinya kita berada di dalam itu nah ini salah satu buku yang ingin inspirasi wah harusnya begini ya Arsitek itu menulis berkuisi dan lain-lain untuk memuaskan hasrat pribadinya ini adalah tulisan-tulisan saya dan saya juga saya punya ada mungkin sekarang saya hitung itu lebih dari 50 buku-buku sketsal yang menuliskan projek ataupun apa diari-diari kecil ini saya foto dari pas kalau anak-anak sekarang itu pas galau wah udah sekian tahun nih ngapain sih buat ini jadi Arsitek apa sih yang dilakukan ini beberapa tulisan-tulisan besar dari sekarang ternyata masih up to date gitu ya beberapa tahun yang lalu itu kan wah gejala global terus kemudian orang menurutannya tanya sama identitas kultual kita seperti apa 20 tahun yang lalu juga begitu dan mudah-mudahan akan terus begitu pertanyaan Arsitek itu Indonesia itu apa sih mudah-mudahan tidak pernah ada karena itu pencarian terus karena itulah yang membuat segala sesuatunya itu menjadi kaya tidak ada yang yang bisa mapan ketidakmapanan itulah pencarian itulah yang menurut saya membuat daerah itu ada ini balik lagi pas waktu tahun 1998 saya ambil kuliah S2 waktu pas mau krisis itu dikasih kesempatan dikasih gratis ya kita masuk sementara pada saat itu konsultan konsultan itu banyak yang kolam begitu kita konsultan kecil malah dapat proyek banyak tapi saya malah dikasih kesempatan untuk sekolah lagi ah udah deh semua orang sekolah saya dengan Pak Iksan dengan siapa lagi waktu itu ya kira-kira begini saya berkumpul dengan Pak Baskoro pada saat waktu mau tugas saya Pak Baskoro baru pulang dari Jepang jadi nanti kita habis itu nah salah satunya saya juga terserahkan oleh Pulaukawa itu di Somurokawa itu menurut saya saya belajar itu adalah salah satu arsitek Jepang yang berfilosofat dan berhasil menangkat ke Jepangannya menjadi karya-karya yang punya pesan internasional tanpa kehilangan karakteristik budayanya mungkin nanti teman-teman juga bisa baca lagi apa itu koeksisten juga membuat sebuah haliran metabolis saya pikir ini luar biasa karya yang terakhir salah satu yang terakhir itu kan yang walau internasional airport kalau kita lihat ke sana dia kan cerita bahwa itu tuh representasi dari hutang minus representasi dari suasana alamnya malaysia atau seperti lengkungnya masjid mungkin terima kasihkan mayoritas muslim di sana tapi jelas menurut saya salah satu airport yang pernah saya kunjungi salah satu terbaik indah sekali dan masalah terutama kisah kolokawa menarik sekali jadi kisah kolokawa memberikan pencerahan juga dan itu pemikiran-pemikirannya saya pakai untuk bahan mengelaborasi studi saya studi saya di S2 tentang aspektur transnambat takobat lagi tapi kasusnya itu adalah gereja suku gereja suku di salah satu komunitas gereja suku terbesar di Indonesia KPP primordial banget tapi itu yang agak berbeda dan kemudian juga memberikan kesempatan saya untuk terus belajar nah ini saya juga satu punya apa punya satu guru yang sangat fenomenal Pak Bagus miriam aktonom waktu itu Pak Bagus datang dengan dinding-dekonstruksinya wow kita gila benar-benar tuh perspektur jaman-jaman tahun 90-an wow semua mencinta itu ada Pak Firman dia dekonstruktif juga mungkin ada Pak Iwan ada ya dosan-dosan kita yang sangat fenomenal Pak Bagus empat kali sidang empat kali saya tidak ikuti sidang saya mantep jadi dengan segala respect Pak Bagus tapi beliau luar biasa salah satu yang pernah waktu itu tercetus saya mau asistensi dengan beliau mana Jim saya bikin kan di gambar gambar kecil begini begini Pak dari keluarin tanpa bercara Jim kalau mau bikin buku sehat-sehat itu seperti ini A3 kalau bikin seperti ini tulis semuanya dan itu nanti pada saat skripsi skripsi itu sedikit aja tapi masukkan semua pemikiran-pemikiran kamu ini sketsa-sketsa tulisan-tulisan kamu ini dan itu nanti akan berguna dan itu yang saya lakukan jadi saya bawa buku berat sekali dulu pakai ransel seperti itu kebayang 200 halaman buku sketsa kosong HVS itu A3 dibawah-bawah berat banget akhirnya terus buku kecil-kecil sekarang kalau di kantor kita di EFTA bikin buku sketsa itu ya B5 B5 itu enak di bawah tapi task personal itu itu ternyata sekarang berguna buat saya pribadi jadi saya menulis terus aja ini sketsa-sketsa dan ini juga tangan ini proyek akhir saya di kampung saya di Bangkara bikin cultural center 20 tahun kemudian baru kemarin saya eh diminta kesana lagi diminta kesana lagi dan mungkin mau mengunculkan ini pada saat sekarang kan EFURIA destinasi wisata ya proyek-proyek terbesar dan itu wadlo misalku di bawah 10 destinasi wisata saya diminta kembali-kembali kira saya bilang tuh wow ternyata tidak sia-sia apa yang kita mungkin ya bentuknya sih akan pasti berubah ya tapi jelas bahwa kesempatan atau kenekatan saya untuk untuk mengambil apa site di kampung sana learning costnya dibayar oleh orang tua saya oleh kampus terus dan balik lagi learning cost sekarang dibayar oleh klien untuk balik-balik lagi ternyata buat saya cukup cukup berbuah dan dengan begitu juga saya bolak-balik ke sana jadi waktu itu dengan teman-teman bukan arsitek ada penulis ada salah satunya adalah Bidu 90 jadi dia punya satu LSM namanya The Blood Society jadi komunitas bumi ini tuh yang mungkin 5-6 tahun yang lalu tuh bergerak di bidang penyelamatan dan otoba jadi kita jalan itu satu minggu cuma kita dan otoba ngetapel-ngetapel biji tanaman-tanaman keras gitu supaya 10% saja dari ribuan butir apa biji-biji itu tuh tumbuh di tepi dan otoba yang gersang itu tuh sudah lumayan idenya kira-kira Bidu isunya dan otoba berapa tahun yang lalu itu sudah tercemar kurang hijauan jadi ada satu komunitas yang peduli dan kemudian mereka punya event rutin tiap tahun untuk jalan-jalan dan itu ada ada ustad ada pendeta ada pastor ada arsitek kayak sedikit lah ada dokter macam-macam ada pemain musik jadi kita jalan masuk ke situs-situs gitu ya wow itu dengan kita diskusi tiap malam seperti itu ternyata mencerahkan bahwa dunia kita dunia arsitek itu luas banget dan kita bisa memberikan kontribusi di dalam sebuah produk-produk hujan-budaya itu menurut saya banyak kesempatannya saya pernah dipinta untuk membantu satu komunitas marga jadi kalau orang Batak ini supaya teman-teman juga punya pelajaran sedikit sharing dari saya orang Batak itu kan sangat dekat dengan melumurnya waktu itu satu marga kalau sekarang di Batak itu punya enam subetnis salah satunya adalah Batak Toba Batak Toba saya dari Batak Toba Purba ada juga dari Kahro dan dikit Batak Toba itu punya kurang lebih sekitar 160 marga 160 marga setiap marga itu selalu menginginkan membuat perwujudan dari komunitas atau ikatan kekeluarkannya dalam bentuk Tugu jadi ini Tugu Raja Sumatupang memang bukan projek ya jadi istilahnya bahwa jadi saya dikasih kesempatan dalam satu komunitas dan ya Sumatupang di seluruh dunia mungkin puluhan ribu sampai 80 ribu ya saya di Purba saja kita kalau ketemu dengan orang itu keturunan keberapa oh saya keturunan ke 17 jadi kita tahu kalau saya ketemu dengan anak kecil dia keturunan ke 16 saya panggil bapak sama dia begitulah kedekatan atau konsep-konsep genealogis yang diturunkan yang dipunyari oleh orang Batak sehingga saya juga harus mempelajari itu dan ketika dikasih kesempatan seperti ini saya harus blend di dalamnya gitu nah Raja Sumatupang sendiri ini juga saya gak tahu mereka sayang yang beda mereka punya cerita sendiri saya harus belajarin juga nah lokasinya itu adalah menarik jadi kalau Medan itu di kesini itu kurang lebih sekitar 8 sampai 10 jam karena sekarang ada bandara yang baru karena ada destinasi baru itu ya sekarang kurang lebih sekitar 1 jam ini Muara jadi kampung saya di dalamnya disini nanti juga saya ceritain ini adalah polosal musir saya mau cerita sedikit bahwa hubungan antara orang Batak dengan eh sorry orang Batak hidup dengan mati itu sangat dekat jadi kita mengenal itu tuh ada namanya makam mungkin harafiah sekarang disebutkan makam mungkin ya simin jadi kalau orang bilang itu tanah Batak itu tanah seribu makam atau seribu tanahnya orang mani orang mati dimana dibawa ke kampung ada keinginan untuk balik lagi balik lagi tapi sekarang jadinya begini tetap indah tiba ada makam selain makam kita juga mengenal tambah tambah itu adalah makam-makam dari beberapa generasi ada gerinduan kalau orang Batak itu tuh kakek saya bapak saya saya itu dijadikan dalam satu makam mungkin bisa tiga bang generasi sehingga kalau teman-teman nanti kalau jalan sampai ke kampung kamu tuh akan ketemu nih wah kalau orang bilang banyak sekali di Batak itu banyak banget pahlawan ya pahlawan keluarganya sendiri jadi ini bikin patung-patung ya seperti itu aja juga mirip-mirip lah gitu ya itu namanya tambah jadi kompleks makam-makam terus kemudian dijadikan dalam satu makam kemudian itu dipestakan dalam sebuah kelompok kecil pasti satu marga pasti satu keluarga gitu nah ada lagi yang namanya tubuh kalau tubuh itu adalah persekutuan atau bangga jadi kalau teman-teman menyusuri nanti satu waktu mungkin nanti akan dan otobar itu akan jadi destinasi wisata yang bagus gitu jadi kita bisa menikmati pinggiran dan otobar kan banyak yang seperti ini tuh makam-makam tidak saja makam tapi juga tubuh nah tubuh itu tidak ada makamnya tapi dia representasi dari satu marga biasanya tuh kalau seperti yang saya bantu di komunitas raja sumantupan itu ya mungkin generasinya 21 generasi 21 generasi mereka dari seluruh dunia mereka berkumpul mereka membuatkan satu tubuh nah dengan begitu tornya kalau kita kan diajarin wah tornya seperti apa sih tornya itu baru-baru mereka torsak-torssak puisi-puisi gitu ya puisi-puisi dengan dewan ada begitu dan gak mungkin arsitek melakukan sendiri jadi kita harus bareng-bareng dengan yang mendampingi apakah itu adatnya lewat adat sangat menarik jadi ini saja di silsilah-silsilahnya dalam bahasa bahasa batak pulangan bahasa batak mau gak mau berarti kan harus dibajari juga diterjemahkan pulang dan kemudian disitu banyak juga legendara mitos-mitos lokasinya kalau nanti teman-teman berosinya muara salah-salah teman-teman indah tempat kita bisa memandang dan otoba itu hampir 180 lebih derajat gitu ya lokasi itu di dekat sini kita harus juga melakukan survei lapangan ada beberapa tempat yang arsitek dikasih kesempatan juga untuk memilih tapi dari ekspektasi orang-orang di sana di sana jadi kan dia kan membuat semacam struktur korganisasian itu ya ada panitia di kotak ada panitia di kampung gitu jadi kita juga harus bolak-bolan ke sana dan kemudian kita melihat kita dikasih kesempatan juga mana tempat yang cocok ini tempat ratusan tahun yang lalu dijadikan konon tempat bersidang raja-raja di daerah Ismatupang kita melihat ini ada namanya pohon haryara ini pohon kosmisnya orang batak dan sangat sakral itu kita katakan bahkan kalau misalnya untuk tubuh ini akan tarik jadi biarkan saja di sini kita reserve di situ dan kemudian kita cari mungkin lebih tinggi lainnya ditemukanlah yang eksotik banget di atas bulung gitu nah ini juga ya karena daerahnya jauh ribut ya apa yang ada kita gak bisa berharap ada data catnya kita pakai rafia kalau sekarang sudah gampang pada saat saat itu kita datang kita lihat bersama-sama di petakan tempatnya langsung kemampuan sketchup menjadi sangat penting waktu itu disini belum belum musim lawas apa-apa sekarang sudah gampang mau dimana saja kita kita bisa review kita kirimkan informasi dengan nyampe nah disini dengan segala keterbatasan itu kita bisa mempergunakan banyak banyak alat bahkan sampai menggambar juga di tanah yang penting informasinya sampai waktu itu saya mau membantu disini ada kecenderungan bahwa tubuh-tubuh itu adalah sebuah semacam monumen mati simbol egoisme dari hati kecil aku bilang gini mau gak kalau kita desainkan tubuh ini adalah semacam monumen hidup yang orang akan bolak-balik ke sana dan kemudian ini menjadi semacam situs yang berkelanjutan jadi gimana caranya berarti kita harus membuatkan master plan sekarang ini jadi rata-rata kalau misalnya yang lain itu yang dapat di satu tempat ya sudah dibangun generasi sekarang yang membangun dia yang akan mendapatkan oh japan dulu si ini yang bangun kita membalik itu kita mau memberikan kesempatan kepada generasi ke tempat jadi semacam common ending design kita buatkan master plan dari kuisi-kuisi tadi nanti saya bisa saya tidak bicara bentuknya kita berproses kita mencari bahwa Raja Simantupan itu konon istrinya adalah Bidadari dia punya tiga anak kalau pernah teman-teman punya dengan Marga Sipulian ada Sianturi ada Togatoron itu adalah anak-anak mereka nah singkat cerita bahwa ini yang tadi Toro yang tadi itu terjebakkan dan kemudian kita diskusikan terus juga dengan kondisi bahwa segala keterbatasan alat dan kemudian juga pemahaman yang berbeda kalau arsitek kan biasanya ego-santris jadi begini ini harus diulak-balik ulak-balik disertai dan itu kita presentasi di atas gunung dengan gambar pernah waktu itu saya bawa infocus ke sana terus harus pakai generator jadi lupakanlah itu kita harus langsung saja langsung gambar disana kita siapkan gambar-gambar dari Bandung dan kemudian kita bawakan disana sehingga ide-ide ini juga banyak kita dapatkan atau kita exercise langsung di lapangan jadi kita usulkan untuk membuat sebuah master plan sehingga ada tubuhnya ini adalah tahap 1 mungkin nanti kita berharap siapa yang bisa membuat tubuh ini bisa terawat berarti harus ada mungkin subsidi silang disitu tidak mungkin perantau itu kasih uang terus harus dibuatkan seperti destinasi pesata harus ada tempat untuk jual souvenir dikembangkan zona ekonominya tempat-tempat komersial yang berbasis kampung sehingga nanti tubuh itu secara bertahap itu akan tetap berstari itu ide-nya jadi selain itu juga diminta juga untuk membuat satu situs lagi jadi berkelanjutan ini ada rumah sumah pupang di ujungnya nah yang kita lakukan juga kita membuat gambar atau basic karena datanya sendiri itu ya hampir gak ada yang kita ukurkan itu belum tentu bisa dikonfirmasi benar gak sih batas bahannya seperti itu oh gak di kampung sana batas bahannya gak adalah semua miliknya masyarakat apa yang bisa kita lakukan adalah ya sudah kita membuatkan eksekusi bisa itu bersama-sama disana dan disepakati disitu jadi dia muncul seperti-seperti ini saya tunjukin sketsa-sketsa semua sketsa karena memang gambar basicnya saja kita buatkan dan kemudian dikonfirmasi disana dan kemudian kita ambil ide utamanya dan kemudian dia harus dibangun berarti ada persoalan perolasan teknis yang harus diselesaikan langsung di lapangan begitu ya saya mau sampaikan kepada teman-teman di Bandung ya gak bingung ya harus datang ke sana lihat oh ini loh terjadi jadi di bawah itu tuh ada kita buatkan juga semacam lorong bawah tanah kan koronkan bahwa si ibunya ini tuh bidadari kalau saya melihat sebuah mitos atau legenda itu adalah sebuah gagasan feeling saya mungkin inses leluhur mereka atau dari bukan bakat non-bakat sehingga itu disamarkan sehingga sama juga seperti cerita-cerita misalnya koinipus kompleks atau cerita-cerita yang menjadi legenda dan mitos itu teman-teman juga harus berpikir Arif juga ini gagasan ada karifan-karifan lokal disitu disini dikeramatkan hutang ini pilihan dia dikeramatkan supaya apa leluhur kita sangat pandai kalau itu tidak dikeramatkan dipotonglah pohon dan kemudian terjadilah longsor dan habislah komunitas itu kira-kira demikian jadi kalau menurut saya legenda atau mitos itu adalah sebuah karifan lokal yang bisa menjaga karmodisan atau kelangganan sebuah suku bangsa atau disini nah itu yang kita coba terjemahkan dengan sebuah bentuk yang modern dan semuanya juga kita diskusikan di lapangan saya tidak membawa gambar-gambar yang bagus-bagus saya menceritai bahwa kesempatan kita bekerja di daerah yang jauh dan di komunitas mungkin lebih efektif berkomunikasi itu dengan sketsa dengan apa kegiatan-kegiatan tangan yang cepat begitu karena ya berbeda dengan sebuah projek yang umum kita lakukan jadi ini cukup menarik kita bicara pekerja-pekerja di daerah yang remote begitu ya kita sih buat untuk membantu bikin 3D kalau kita lihat 3D dan kemudian marketnya dia berubah total berbeda begitu ya tapi jelas bahwa semua media komunikasi atau alat untuk berkomunikasi itu ketika kita berbeda di daerah yang cukup jauh itu arsitek punya kesempatan untuk bisa memanfaatkan semua media begitu untuk bisa berbeda kuncinya adalah apa yang kita sampaikan itu yang kita sampaikan itu bisa tertangkap secara gagasan dulu ya kalau bentuk matilah gagasan mereka suka mereka tahu ya teknisnya ini kita juga harus bicara kepada tukang dan yang lain nah dengan begitu menjadi penting juga teman-teman untuk bisa harus datang ke sana lihat ke sana selesaikan di lapangan mencari material diskusi dengan tukang jangan berharap mungkin sebuah struktur koorganisasi yang kalau sekarang belajar kan koorganisasi yang berbagai ada MK ada ini prinsipnya sama tapi ya kita bicara dengan tukang-tukang tukang kampung atau orang-orang yang mungkin lebih pandai daripada kita lebih berganti kita ke edapan lokal kita masuk ke sana itu adalah menjadi partner mereka nah terus tidak saja itu patung-patung atau beberapa artworknya juga kita buat di Bandung sehingga saya juga pulang-balik ada namanya Gorga Gorga itu sebenarnya seni membuat ragam hias dengan makna tertentu dalam bentuk ukiran di kayu nah Gorga itu kalau menurut saya bukan kata benda tapi kata kerja jadi kita coba bisa gak dengan teknologi baru dengan besi kita tetap menggorga bergorga mengukir inilah mungkin kekinian yang kita coba tawarkan dan memang mereka terima kita membuat gorga-gorga itu tadi teknik mengukir di kayu kita coba dibesi dengan motif tadi alihara dan disini angka-angka yang dipakai untuk ukuran itu itu semua hampir semua itu adalah angka-angka prima konon katanya ini adalah angka-angka yang sempurna bagi masyarakat timur khususnya bata jadi 3, 5, 7 terus 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 ada kita buatkan tingginya itu 2,1 walaupun kalau 2,1 tidak 5 lagi tapi kelipatan-kelipatan itu semua bingung memang kita di challenge disitu ini gimana ini 7 tapi ketemu ketemu semua jadi sangat sempurna angka-angka itu dan menurut saya juga akhirnya saya belajar ternyata kalau misalnya kita membuat sesuatu yang simpel itu tuh akan simpel juga nanti kita pas waktu mengerjakannya jadi bentukan-bentukan segitiga tuh nyambung-nyambung dan memang sangat kokoh ini salah satunya jadi saya punya komitmen bahwa saya tidak boleh menunjukkan ini sebenarnya juga tidak pernah saya sharing tidak pernah saya share ini ya makanya ini adalah patung yang dibuatkan untuk merekonsentasikan dari ibu mereka ibunya anak-anaknya Raja Simantupan gitu ya dibuat dari patung hidup dipakai juga seniman bali dan mereka harus dengan melakukan doa-doa gitu harus tahu itu walaupun tidak harus ikut di dalamnya tapi aku pikir kita ketika pandan konon si orang bali itu juga kesurupan juga di dalam ini di bawah tanah ini di bawah tanah terus kita buatkan tempat ini pada saat diangkat dari bali taruhkan di sini dipikirkan doa-doa ditutupin dengan salah satu ulos yang paling tua namanya itu sipolang dan itu juga kita belajar juga ada kain tradisional ini adalah wajahnya disamarkan itu janji saya nah terakhirnya ya ada selebrasi beresmian dimana posisi atau orang arsitek di situ ya kita sangat mulia sebenarnya seperti kalau kita teman-teman baru pulang dari Bali gitu ya tukang arsitek pande itu menurut saya di masyarakat tradisional terutama di Indonesia itu punya posisi yang sangat terhormat walaupun mungkin kalau biasa kita projek membangun sebuah hotel gitu pada sumian sebuah arsitek depan kalau ini bagian dari aturan-aturan adat itu jadi mereka meresmikan ini dengan dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia mereka datang tempat ini ada tarian-tarian ada tor ada segala macam gitu ya ini ada prosesi penanaman pohon segala macam arsitek ya kita porsi kita beda jabbar istilahnya jabbar itu adalah bagian bagian kita ada sendiri jadi pas suatu misalnya ada 20 urut-urutan yang diberikan penghargaan dikulosi diberikan kulos gitu ya tanda kasih sayang seperti itu itu mungkin arsitek itu karena dia pande di Batak juga disebutkan sebagai pande di arsitek dia tidak hanya menukang tapi dia juga berkarya dengan pesan-pesan tertentu nah kita tuh ditempatkan di urutan mungkin ke 18 atau 19 cuman pas waktu kita dipanggil begitu ya dipanggil ini bersama-sama ada pematung ada pematung jadi ini ada pematung dari Bali bahwa tersebut kita dikulosi sangat berbeda sangat menarik menurut saya dan kita di kasih merekatan gitu ya oleh masyarakat dengan doa-doa tradisional sebagainya sementara ini Pak Deddy pelukis dari Bandung lalu sekali pertama ini Pak Gustian pematung alumni kita juga dari Bandung juga buat mereka sangat unik kejadian ini akhirnya kita setelah selesai itu mendapatkan pulos sangat dingin disana kurang lebih sekitar 1400 di atas pembuka laut tempatnya di malam-malam pulos itu kita pakai kemudian kita minum tua disana menikmati suasana tanah batang yang kenangan pulok tidak lengkap bapak dari dari Sundar dan masuk ke tanah batang ayo nikmati bahkan saya pernah sempat tertawa ketika membawa teman-teman ini di satu tempat melihat tanah tomat kaget ya mah lain danau ya laut saking jauhnya 110 km dikali 30 km ya 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 mah lain danau ya laut jadi menarik sekali kolaborasi dengan teman-teman seniman pada saat kita diberi kesempatan untuk berkarya di komunitas ini kemarin ini teman-teman eh ternyata itu jadi destinasi misal tentu ditaruhkan di bandara silangit bandara kecil disana salah satu aku pikir dengan sekarang eforia menjadikan danau toba menjadi sebuah destinasi misal satu ya kuburan-kuburan ini mungkin akan jadi keunikan tersendiri ada kesempatan lagi ini kira-kira tentunya nah saya cerita lagi dengan hal yang berbeda bukan bikin tunggu ini di kampung ini marga margun mungkin teman-teman ada temannya yang marga margun itu diminta saya diminta untuk membantu membuat tempat bersama di kampungnya mereka kalau di Tora jadi seperti tongkonan jadi tempat bersama kalau ini kampung saya ini namanya Bangkaran di sana danau toba tempatnya adalah di balik ini yang berbeda kalau ini dia hanya punya lokasi itu di dekat tubuhnya dan dekat dengan kampung tradisional yang masih dipudi sehingga kita harus memikirkan juga bagaimana aspekturnya itu tidak bisa berdialog sopan lah nah ini pemahaman tentang ini juga saya harus belajar lagi ini bukan dari marga saya marga margun mereka punya juga puluhan ribu 100 ribu mungkin saya gak tahu keturunan yang hampir mirip-mirip saja kalau kita melihat ke dengan moyang kita kurang lebih sepatu 509 tahun yang lalu dan itu pasti juga ada karakteristik tertentu ada sejarah-sejarah tertentu ada mitos mitos tertentu yang ketika sesama batak juga kita masuk yang kita harus belajar lagi kita harus tahu lagi margun punya tiga anak lombang batu banjar nahor dan lombang raor oke teman-teman agak familiar dengan barga-barga itu ya itu mereka membuat pak ini dan kemudian juga gagasan-gagasan ini juga kita memangkan pendekatannya mirip pendekatannya mirip bahwa di tempat yang jauh kita harus hadir di sana untuk merasakan kebetulan di kampung saya yang dari kecil sampai sekarang juga saya diberi kesempatan untuk bisa pulang balik ke sana dalam mitosnya dibayar oleh mereka tapi itu semakin mungkin apa yang kita buat sekarang ternyata ada yang kurang ada yang kurang ada yang kurang tapi inilah yang pembelajaran yang menurut saya tidak pernah habis-habisnya ketika kita mempelajari budaya ini sebelumnya ini tadinya adalah kempung lama ini tubuh ini dibangun tahun tahun 75 ini seperti tadi juga jadi ceritanya saya tidak tahu bahwa mereka mungkin mereka punya tahun 75 mungkin pohon teknik simil bikin cerita-ceritanya ini pohon ini tadinya sudah pohon mau tumbang ini hariara jadi pohon kosmis pohon keraman kalau nanti saya bisa cerita panjang juga ketika memasihkan kampung itu harus ditanam pohon hariara untuk menjaga air jadi pola-pola perkampungan itu juga ketika kita melihat kenapa? ya air adalah sumber kehidupan jadi kalau misalnya sekarang orang membangun kampung itu ditanam di umpah titik sudutnya sebagai pemetraian sebagai area batas gitu dan itu seperti sekarang itu membutuhkan pagar gitu kan itu bahasa-bahasa bahasa-bahasa budaya yang menurut saya lebih efektif dan kemudian juga kita bisa lihat kalifan lokalnya ketika misalnya sekarang itu orang melihat pohon ini tidak mungkin akan diambil oleh orang lain karena ini masih ada kampung nah terjadi degradasi waktu itu ya orang-orang sekarang mungkin sudah tidak terlalu peduli lagi dengan pola itu karena mungkin arus modernisasi terus kemudian penghidupan sudah berubah kita malah yang bisa menjadi agen untuk bisa menyelamankan nilai-nilai atau artikel-artikel arsitektural arsitektural saya menemukan tempat-tempat yang sangat indah di sini dengan batu-batu yang tadi saya sampaikan itu dan itu orang mereka apa ini ini zaman dulu nilai sudah berubah kalau zaman dulu itu ya ada agama-agama tradisional yang membuat itu menjadi sampah jadi ada pemaknaan yang lengkap tradisi dan tradisinya berjalan bersamaan sekarang kan ada nilai baru entah itu agama entah ini dianggap usang dan ini menjadi sebuah ancaman sebenarnya nah kita yang melihat arsitekt yang melihat ini adalah sebuah inspirasi itu bisa menjadi agen dan saya bersyukur sekali di sini saya petakan di Batara itu terjadi pembumi hangusan tahun 40-an lama gitu hampir tidak ada artefak rumah Batak yang ada itu tinggal kampung-kampung Batak dengan berdekat-bentukan yang si apa stone hang stone hang kecil gitu pada yang dalamnya sampai 7 meter gitu saya bilang sampai kapan ya saya bisa membantu untuk menyelamatkan ini eh akhirnya terakhir saya dikasih ini harus diperdatakan untuk bisa dijadikan situs budaya benar-benar saja karena orang di kampung sendiri tidak melihat itu sebagai sesuatu yang berarti mungkin kita-kita bisa menjadi agen untuk melihat itu sebagai sebuah inspirasi yang bagus gitu ya nah sama seperti itu sehingga pengalaman untuk berkomunikasi berkarya di komunitas sekolah itu memang perlu banyak sekali ranah atau hal yang perlu kita gali tidak hanya di buku-buku aspektural gitu ya saya merasakan mungkin dari makanan saja kita bisa berfilsafat di situ kita bisa melihat ini kenapa begini ini kenapa begini dan itu harus hadir ini juga komunitas komunitas gereja di Pekalongan saya pernah cerita ini mungkin setahun yang lalu juga seperti Kurokawatan itu dia membawa istilah-istilah yang mungkin agak eksotik kalau disana Enggawa Enggawa itu apa? ya tahu dulu dong apa budaya Jepang baru bisa jadi Enggawa itu adalah sebuah kayak ruang intermediary space betul Pak Basya? intermediary space intermediary space itu kalau sekarang itu area abu-abu Pak Basya teras atau in-between space satu bangunan yang dibuat oleh Kurokawatan itu dianggar sampai 10 lantai dan dia dibuatkan 10 lantai saya opala dengan benar-benar cuman yang sangat modern jadi sebenarnya apa? kolong pilotis cuman kan menarik tuh dia bawa istilah-istilah Jepangnya untuk tanda putih membenarkan itu tapi menurut saya beliau bisa memberikan penamaan itu karena beliau tahu apa dibalik kata-kata itu apa dibalik kakak satu tidak dengan hanya memberikan sebuah teras tradisional tapi dia terjemahkan mulai nah mungkin dari referensi pengalaman pengalaman itu itulah mungkin yang bisa kita angkat sebagai bagian dari katakanlah marketing tools kita untuk bisa mengatakan bahwa saya sudah mengerti budaya saya saya sudah mengerti ini karena ini gagasan begini nah itu yang kita lakukan juga di beberapa projek-projek ini saya ceritakan sedikit saja bahwa ada sebuah gereja yang di tempat pekalongan 575 meter persegi kecil saya katakan ruang batak itu harus ada partukor partukor itu tempat mongkrong sebenarnya kalau dulu di kampung itu ada pohon sebenarnya konsepnya space bukan place ada pohon dan orang simple saja tapi orang melupakan itu hanya kita biasa sehingga bangunan itu tetap punya jarak tapi dia punya alaman mereka kaget 575 meter persegi kita bikin gereja kecil bisa dapatkan tempat yang untuk nongkrong dan kita tanahkan pohon di situ kita taruh salah satu pesannya adalah supaya mereka mau melihat pohon eh ini itu dibuat dengan mereference pada arsitektur batak tradisional bukan kepada gereja-gereja Arap begitu sehingga ya apa kira-kira pesan dari saya adalah lu cintai lu kampung halamanmu ini ada lu di sana tapi dengan bentuk yang berbeda begitu ya jadi kita buatkan siluet karena kita gak punya trisuan musal itu sepit sekali kita buatkan dinding yang lurus kayak ini di dalamnya jadi permainan cahaya dan akustiknya juga kita meminta bantuan dari beberapa teman gitu ini juga kasusnya saya diminta untuk di komunitas gereja juga di serpong pertama mungkin menjadi sebuah keunikan kalau panggil si Jimmy itu pasti nanti aspekturnya pasti gitu-gitu lagi pasti dia bakalan menangkap lagi budayanya pasti karena saya sangat mencintai itu dengan tentu saja penerjemahan ulang bentuk dan menurut saya ini batak modern ini batak kontemporer pengenalan terhadap teknologi baru teknologi material dan kita tidak pernah boleh lupakan iklim kita dan yang paling penting adalah pengetahuan kita tentang perilakunya siapa yang mumpuni ini kalau di area seperti ini saya tahu banget kebiasaan ibu-ibu batak itu dia kalau misalnya bergerja itu pakai kain jadi jangan pernah membuat grass block atau grass block berkali-kali itu ceklek dia kan dia selalu pakai high heel kain-kain kita harus belajar dan itu saya bilang jangan pernah dan kemudian harus buat ram kenapa ya itulah tradisi mereka sampai saat ini kalau kita melihat mereka berkain saya tidak tahu sampai kapan nanti akan berubah karena kalau melihat istri saya juga tidak pernah berkain tapi ini sebuah sebuah karakteristik yang perlu kita pelajari dan dengan demikian mungkin desain kita itu bisa adaptif karena kita melihat kita mengerti kelakuan atau perilaku yang pemakaian ada satu yang sangat bagus saya tidak sebutkan diperancang oleh salah satu arsidik besar di Indonesia teman lupa cantik sekali misalnya di Jakarta saya datang ke sana saya bilang ada yang salah di sini ya betul dia membuat gereja itu split level dan kemudian pakai tangga ternyata betul tidak sampai berapa tahun kemudian itu dibuatkan rauh orang datang tidak saja itu orang tua-tua pemahaman-pemahaman seperti itu aku pikir juga tidak mungkin kita hanya belajar di buku tapi kita harus merasakan sendiri kita datang kita lihat tidak mungkin juga sekali mungkin bisa salah cuma hadir di komunitas itu itu menjadi pembelajaran yang tidak habis-habisnya ini saya akan cepat saja jadi juga begini orang bilang tuh saya senang beberapa teman-teman kebetulan di samping itu ada gereja katolik itu ya gereja katolik itu ya padahal mungkin saya gak tahu ya bener-bener saya sepakat dengan saya gak bata-bata aman beda ini saya terlibatkan dari tohnya apa kata kuncinya dari pendekanya seperti kata seperti ini yaudah kita coba bentuk kira ini kan ya jadilah seperti ini walau mudah-mudahan ini menjadi memungkir salah satu talking class bahwa kita mau mencoba memberikan alternatif lain dari gereja-gereja yang berbau barang begitu ya ini bangunan kita angkat dan kemudian kita buat seperti orang berada antara umat patah kapal lain-lain kan katanya kan kalau sebuah karya sedikit itu harusnya kalau matanya banyak ya bisa berdialog sehingga dikasih kesempatan bukan oh ini tempat burung butuh windah ya selamat ada windah jadi teman dan guru budaya juga ini buat saya oke itu nah itu tadi dibatang prinsipnya apa yang saya lakukan terutama yang menyemangkati hidup saya dan kemudian profesi saya sebagai arsitek dimana-mana saya akan lakukan itu dan itu juga saya sampaikan ke teman-teman di kantor juga harus hadir harus rasakan ini kita buat kantor aja harus hadir kita harus lihat satu waktu saya diundang oleh klien kita yang itu hanya untuk melihat prosesi perkawingan dan dia juga merancang memancur ini gak pernah ada mandik-mandik yang ditaruhkan di belakang dengan penerjemahan modern si ibu itu dari Palopo saya bilang wow luar biasa sambil makan sambil minum untuk war sambil kita melihat begitu banyak informasi baru projeknya ya udah 7-8 tahun yang lalu tapi saya berkomunikasi terus kalau saya dikanya Jim mau petanya enggak kemarin di telepon siang bu karena kalau misalnya kesana dan merasakan sendiri pasti ada informasi lain pasti ada inspirasi lain tapi saya pikir itu yang memperkaya sewaktu saya lihat saya punya banyak foto-fotonya waduh sangat colorful sangat colorful namanya ya kadang-kadang hati kecil saya pribadi ini minuman oh enggak saya maksimalis saya colorful karena Indonesia sangat kaya sangat warna-warni saya sih kalau untuk saya pribadi menurut saya ya yang eklektik memang dari sini kita dapatkan cerita banyak raja itu apa saja sih siapa sih membuat budaya mereka menjadi seperti itu dari atapnya seperti kalau dikatakan mungkin arsitektur downstone seperti kapal seperti lain-lain jadi banyak sekali produk fisik yang kasat mata itu tuh dibaliknya itu pasti ada cerita dan tugas kita sebagai arsitekt untuk bermain-main di situ menikmati itu sehingga kita bisa ini salah satunya ini terakhir juga kita diminta di Pulau Buru Pulau Buru Pulau Buru itu Maluku ya terlebih satu jam naik pesawat satu jam satu jam saya sudah merasakan naik feri 12 jam naik kapal feri juga tidur di lantai di lantai tidak ada kamarnya saya katakan bahwa dengan teman waktu itu arsitekt ada Wibi disini juga saya pernah bawa ke sana jangan pernah ngeluk ada kecoak lewat gitu kan terus ikutnya jangan apa sedih ya lihat sebelah sana itu pejabat duduknya sama kita tidurnya sama karena memang cuma itu alatnya kapalnya cuma itu yang datang itu dua kali seminggu dan kita harus datang ke sana nikmati saja sekarang sudah usah pesawat hadir di dalam satu tempat mempelajari dan kemudian menikmati semua padahal itu menjadi penting menurut saya jadi pulau buru juga seperti itu sangat indah kemarin kemarin terakhir berapa bulan di malam di malam di malam di malam di malam hari gini sinyal tidak ada lima hari kita benar-benar tidak punya sinyal wah untuk mendownload data tidak sampai 500 klobaya bisa setengah jadi pusing stress apa bisa kita lakukan berenang saja di sana punya pantai tapi proses kreatif kita tetap berjalan diskusi dengan sketsa pak nanti kalau kita mengandalkan teknologi satu waktu juga komunikasi belajaran juga kita lakukan di sana seperti cerita saya itu ini kita tanyakan kalau mengukur kontur kita membuat di sini area taman kota dan kemudian juga ada satu kawasan resort di pinggir pantai sangat cantik kita mau cari datanya saja dua minggu lagi kalau diukur jadi bagaimana caranya bawa tuh rafia dihitung per 5 meter dibuatkan minimal arsitek bisa membuatkan gambar angkasa jadi kalau kita mendesain di situ tidak salah-salah aman pohonnya dititiki dan itulah yang saya pelajari salah satu guru yang baru saja kat pak koneko dia dengan semangat gitu masuk dia bilang jim lu sampai kapan mau nungguin datang dari mereka lu turun lah kerjakan beliau usia 70-an datang ke sana salah satu ahli pariwisata yang membawa atau memberikan juga sebagai teman diskusi pada saat kita menurutkan ini jadi ini ada pala mereka punya meranti salah satu pohon-pohon atau tanaman-tanaman endemic yang dianggap sebagai ini ada julius-julius mana julius ini bukan orang lokal ini orang orang tatak yang kita bawa dari bandung dan kemudian kita cumpulkan di sana sempat tiga bulan sempat tiga bulan di sana akhirnya dia sampai bisa belajar bahasa guru eh bukan bahasa guru bahasa Ambon jadi saya bilang dengan teman-teman ayo nikmati 20 tahun yang lalu saya menjadi berkarya menjadi arsitek sampai sekarang juga passion saya semangat saya gairah saya untuk menjelajah tidak akan pernah habis-habis yang mudah-mudahan harus terus jadi selalu saya sempatkan salah satu yang indah-indah di sana ini di Pantai Wali ini juga ini dari mulai naik pesawat kecil yang isi 12 orang yang harus ditimbang Pak beratnya berapa 70-70 oh iya sebelah kiri pak ya sebelah kiri sebelah kanan dengan awan juga bisa ngeles gitu sampai sekarang sudah bisa masuk dengan kapal yang pesawat yang besar tapi kemarin saja Pak jangan ke sana kenapa angin timur menarik ini sebagian timur itu khas ada musim-musim tertentu orang tidak disarankan untuk melaut atau karena angin kencang sekali saya katakan jangan kan orang guru saya takut masa kita sosok berani itu ya jadi karifan-karifan lokal seperti itu akhirnya bukan dari kita 10 waktu saya mau berani jalan kalau kita kan lihat oh disitu ada pantai bagus Pak Miko bilang Jim lu kalau misalnya mau beran lu lihat ada anak kampung kalau ada anak kampung benar kalau disitu kenapa karena pasti aman satu waktu saya sosok-sok tahu dengan Julius kemarin mau berjalan eh Bapak jangan disitu buaya baru lewat buaya baru lewat jadi dia di muara 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 gitu ya jadi dengan kita hadir disana merasakan alamnya berdialog dengan masyarakatnya kita mungkin itu akan menjadi masukan inspirasi yang baru pada saat kita mendesain itu pesannya ini lagi juga simple-simple saja kan paling gampang kalau memulai daerah lihat saja lambang daerahnya pasti itu ikon-ikon mereka walaupun itu sendiri harus juga cari lagi terus mencari terus mencari ini juga nah teknologi sekarang saya selalu bawa teman ini kemana-mana karena yang penting ada sinyal saya bisa berada di awal dunia saya bisa berkomunikasi tiap detik dengan teman-teman di kantor tanpa harus kehilangan waktu gitu tetapi betul saja skill dengan tanggal sketch langsung manual itu juga sangat diperlukan ketika kita melayani atau berkarya di berat dan yang jauh jadi saya tunjukin yang ini jadi saya mau kasih sampaikan dengan teman-teman semua itu bahwa sketch saya itu sangat penting sketch saya itu jembatan ini wang sobat ekoreson bertahap kita pakai batu-batu semuanya yang waktu itu menjadi limbah di pas waktu mereka pembacaran kita bilang gimana kalau kita manfaatkan ini ide awalnya adalah sebuah bangunan publik itu harus low maintenance sehingga kita carilah material-material yang gampang dipersihkan dan tidak mendicat jadilah seperti itu proses kreatif ini maksudnya adalah arsitek itu kadang-kadang saya datang nih kampung saya Jim saya lagi buat kapal kok bisa gak bikinkan ini desainnya misalkan kita tuh dewa tapi itulah mungkin penghargaan orang begitu besar akhirnya kita kan hati kecil kita oh bisa tapi bukan mesinnya bukan engineering itu saja sudah luar biasa buat mereka proses kreatif itu saya juga ini kapalnya aku gak tau apa-apa akhirnya si om saya ini saya bantulah untuk bagaimana ngecatnya tapi proses kreatif itu aku rasa pada saat kita di daerah itu tuh tidak terbatas dan dengan begitu apa positifnya ya minimal kita pelajari bentuk kapal kita pelajari kayunya kayunya apa idinya apa walaupun hanya kadang-kadang cuma hanya 10 hari Jim aku besok mau ke toa lagi nih orang datang ke sana oh si Jimmy mau naik tentu eh udah aku udah mau bikin ini gini-gini bukan hanya arsitektur saja bahkan sampai bikin logo atau ini juga kadang-kadang kita diminta pendapat ini adalah proses kreatif yang akhirnya ini juga udah melalui kampung gitu mau dibalikin lagi ya saya cuma bekerja dengan ini karena basic gambarnya minima tidak tidak salah aman tapi dengan apalagi dengan teknologi waslam sekarang itu komunikasi sangat-sangat menjadi mudah dan itu bisa menyelesaikan banyak hal foto juga dengan mic dengan oktav ya adhatan ke kampung foto ide yang kita sampaikan murah dan ruang dan waktu tidak terganggu kira-kira begitu tapi hadir di tempat itu itu akan memperkaya itu menurut saya di beberapa juga oke dan ini juga saya membuat jadi ini juga dengan tukang bukunya panjang mereka mungkin lebih pintar daripada kita pak saya udah mau bikin jalan gimana caranya ya sudah langsung disitu ini di Torajan itu mau bikin hotel sketsas ini juga sketsas sketsas banyak sekali nah terakhir saya menceritakan bahwa kesempatan atau learning course yang saya dibayarkan oleh orang pada saat saya skripsi saya dikasih kesempatan dalam beberapa bulan terakhir ini pada saat Danotoba dan 10 destinasi 9 destinasi wisata yang lain itu akan menjadi sebuah project-project terbesar kita tanam air saya dikasih kesempatan sampai yang tadi saya ceritakan untuk balik lagi kesana yang mungkin akhirnya ya menurut saya saya menjadi unik mungkin sehingga dari salah satu kabupaten itu menunjuk kita menurut saya dengan tim tentu saja itu untuk bisa menggarap memberikan masukan untuk hal bisa pencana project-nya apa? nggak tahu tapi jelas bahwa mereka tahu bahwa saya paling mengerti tentang ini saya pas mencerita dengan penguat oh disana itu ada sekian mata air ada disini ada ini ada ini jangan pernah bikin itu kayak kaos berjalan saja dan itu pembelajaran yang saya pikir ya berkata dari kecil tadinya saya mau bikin foto pas saya dengan sama bapak saya dan adik-adik saya sedang jalan-jalan di sungai saya masih usia kelas 3 kelas 4 SD di tempat itu karena kampung saya sangat indah jadi bolak-balik ratusan kali ke sana bolak-balik ke sana itu tidak hanya untuk project tapi ada saja dan itu dibayari oleh orang lain itu dimana jadi ini kembali lagi inilah bakara mudah-mudahan dia akan bisa cepat dia punya infrastruktur yang lebih baik gitu teman-teman bersama-sama melihat salah satu tempat yang paling indah di Tengah Batak ini proposal saya tidak ini ditunggu saja inilah proposal terakhir saya dikasihkan juga kepada Tan Malum Pak Niko bagi guru saya Pak Niko itu adalah ahli portal Pak Niko bersama-sama dengan beliau lah saya bersama-sama ke sana dalam 2 bulan kemarin sudah 2 hari saya dan cita-cita saya membawa beliau ke pengalaman ini dan dengan segala pengalamannya berkatakan ini luar biasa jadi itu mungkin sudah selesai semua ya ini ide-idenya yang lainnya nanti saya siapin lain waktu saja mungkin itu teman-teman sekalian terima kasih atas waktu diberikan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua terima kasih terima kasih Pak Jimmy Purba mohon maaf tapi saya datang telat karena masih ada yang harus saya kerjakan tapi lalu ketika Pak D dia mudah jadi moderator ya oh mari saya karena saya saya merasa dengan kehadiran Pak Jimmy Purba di sini karena terus terang saya mengenal Pak Jimmy Purba ini apa eee terlalu gila jadi beliau di sini gak usai 2 tahun di atas saya beliau yang gak usai ini adalah usai saya yang luar biasa kalau ada nama-nama lucu jaman-jaman osu ini adalah salah satu apa namanya pencetusnya saya dulu disuruh apa ini menyuarakan cacingnya dulu ya ya entahlah oke ya mungkin sedikit sedikit saja belasan karena di awal tadi saya tidak tidak mengikuti tapi kebetulan saya sering mengobrol dengan Pak Jimmy Pak Jimmy ini mau ngomong di cafe mau ngomong di warung mau ngomong di mana pasti ngomong arsitektur dan itu tadi yang kalau dibilang tadi itu itu beliau pakai di mana-mana bahkan kita recharging juga ada di dalam bis itu juga yang dia kerjakan dan dimanapun dia dia bekerja dan apapun yang dia bicarakan pasti akan menyentuh masjid Batak Toba akan selalu jadi saya bisa bilang bahwa apa yang beliau sampaikan tadi dari pengalaman saya mengenal beliau itu bukan cuma apa yang yang dipresentasikan itu adalah bagian dari diri beliau dan menurut saya ini menjadi sesuatu yang menarik karena kalau saya lihat sekarang dalam minima kita yang sedang belajar arsitektur saya pikir melihat figur Pak Jimi tadi Pak Jimi yang sepertinya akan selalu belajar beliau selalu ada dalam posisi belajar dimanapun berada di tempat manapun beliau selalu siap belajar dan itu yang menjadi sumber kekayaan beliau dan terus terang ini menjadi satu presiden yang baik karena menurut saya keinginan untuk belajar itu juga yang sekarang mendapatkan banyak tantangan dimanapun di level manapun bahkan di akademik sekarang ini banyak sekali kita yang bahkan budaya pun lebih dikenal sebagai sebuah pengetahuan tapi kita lihat tadi apa yang disampaikan Pak Jimi bahwa budaya bukan cuma sekedar kata-kata yang diungkarkan bukan satu pengetahuan yang di display dan sebagainya tidak ada satu penjarakan antara beliau dan budaya bahkan kalau bisa dibilang arsitektur itu semua jadi alatnya ya sebetulnya alat sebetulnya dan karena arsitektur menjadi alat maka yang menjadi sumber pengetahuan beliau bukan hanya arsitektur saja bahkan batu pun bisa menjadi satu pengetahuan bagi beliau nah ini menurut saya ada hal yang menarik dan mungkin bagi saya diskusi yang menarik itu sebetulnya adalah bagaimana beliau bisa tetap mempertahankan hal seperti itu dan yang paling menarik tadi adalah sketsa bagaimana beliau tetap menersketa walaupun masih sudah banyak device sudah banyak alat yang sebetulnya bisa dianggap bisa menggantikan nah ini mungkin hal yang menarik dari beliau bagaimana beliau bisa mendapatkan spirit itu bertahan dengan spirit itu apalagi dengan situasi profesional seperti sekarang nah karena itu itu mungkin sedikit dari apa yang saya paham bisa saya sampaikan dengan Pak Ji mungkin untuk itu apakah ada kira-kira dari teman-teman yang ingin ikut berdiskusi dengan dengan apa pengalaman Pak Ji ini tadi tapi kan banyak sekali sebetulnya bisa dibahas apakah ada oke mas imam mas imamnya dari Medan bergerakan nama saya Imam Adlin Sinaga seharusnya saya ambil Bapak Tulang karena nenek saya berubah yang ingin saya nanyakan Pak rumah tradisional kita kan memiliki nilai-nilai yang nilai-nilai filosofi yang sakram contohnya dalam konteks Batak Toba misalnya bentukan atap yang di belakang lebih tinggi dengan filosofinya kemudian juga pembagian ruang yang mengikuti filosofi Dalihan Atolu dan sebagainya pertanyaan saya bagaimana Bapak memposisikan nilai-nilai sakram tersebut dalam desain Bapak atau jangan-jangan memang tampilan fisik menjadi yang utama dalam konteks kontemporer sekarang misalnya sebuah bangunan yang penting itu oh itu yang punya orang Batak bentuknya rumah Batak kemudian pertanyaan yang kedua tadi saya ingin saya tanyakan apa sih alasan Bapak mendatangkan seniman dari Bali dari Bandung untuk dibawa ke kampung kita di belakang emang seniman kita gak mampu mewujudkan desain Bapak terima kasih Bapak langsung langsung berjalan saya Pak Jimi biar diskusi terima kasih leh leh itu ipar mantap jangan suasananya jadi seperti lapor tua ini harusnya berarti harus dengan makanan-makanan ini dong oke makasih banyak kalau saya sih memahaminya begini seperti tadi yang arsitektur itu kan adalah seperti akibat akibat dari sebuah kelasan pemaknaannya misalnya seperti rumah tradisional ketobat mungkin sudah mulai hampir tidak ada lebih kepada bentuk itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa mungkin kita diberikan kesempatan untuk bisa juga berkarya hampir seperti ini yang kita duduk kenapa bisa muncul tersebut kembali kebudayaan dengan rumah padang begini 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 ya biarkanlah itu sebagai sebuah inspirasi jamannya dengan nilai-nilainya dengan semua makna yang terkandung di dalamnya dengan teknologinya jadi itu adalah bagian dari tanda-tanda jamah sekarang manusia sekarang saya pikir ya kita hidup di dunia kita dengan segala apa yang ada sekarang itu tugas kita tetapi jangan bicara ya menurut saya jangan bicara di konteks tadi visual saja kita harus lihat benar atau salah hanya waktu yang dikatakan jadi kalau kita katakan kenapa kok bisa rumah-rumah terarisunan itu bertahan sekian lamanya ya itu arkitek krewidot arkitek karena melakukan arkitektur gitu ya belajar ratusan tahun kayak terikisan begitu kenapa dia bentuknya karena unjang kenapa dia panggung kata kelompok sangat tinggi kalau sekarang kita buat panggung lagi ya bisa-bisa saja ada teknologi ada apa yang dimenangkan di situ aku rasa ide jadi kembali lagi bahwa ya kita sebagai atin mudah-mudahan dengan kita sedikit memberikan waktu kita untuk melihat gagasan-gagasan dibalik itu kita lebih arif sama-sama kita berkarya yang gak tahu saya lain bisa mendesain rumah bangunan batak yang kontemporer saya juga bisa dengan orang lain juga tapi tidak covid-based orang-orang oh ini salah ini salah dimana ada lagi kadang-kadang kita sepingan ragam gias itu sudah tidak berarti lagi saya buatan cecak di rumah saya di pintu batak saya bilang ini mah maknanya universal cecak itu di bahasa-bahasa tiduran adalah sumber kehidupan sumber kemakmuran ada di malam malam juga ya buat saya itu tidak ada pemaknaan langsung tapi itu sebagai karya segi saja tapi saya pribadi merasakan bahwa ini adalah kenipatan saya merasakan itu orang lain silahkan saja tapi kembali lagi kalau saya mengatakan bahwa arsitektur ya tadi sebagai alam untuk kita melihat kan rupanya begitu ya kita juga dikasih kesempatan yang sama berkarya mudah-mudahan karya itu juga akan bisa ditiru oleh orang lain kemudian menjadi sebuah puncak-puncak kebudayaan lagi itu memang kan polomik kebudayaan tahun 70-an kan sebutkan begitu juga puncak kebudayaan itu berhenti di situ atau tidak apa sih arsitektur Indonesia saya pikir tidak pernah ada caranya itu sebenarnya tidak ada cultural center itu sebenarnya tidak ada budaya itu berkembang dan dinamis kalau nanti saya reform lagi beliau menyatakan dalian natulu bagaimana posisi dalian natulu nah oke aku setuju bagaimana ini dalian natulu itu sebenarnya sistem kemasyarakatan yang sifatnya fungsional jadi dalian natulu aktif harafiahnya adalah tungkunan tiga orang memasak itu minimal ada tiga undakannya atau tempatnya sehingga dia kokoh ada tiga itu representasi dari seorang batak yang sudah diadatkan dia menjadi manusia sempurna menjadi manusia sejati ketika dia berkeluarga jadi kalau saya marga saya purba itu ada namanya dongan sabutuha arti harafiahnya adalah teman seperut satu marga jadi semua purba di seluruh dunia itu adalah saudara saya terus kemudian istri saya itu adalah marga panjaitan itulah ula-ula saya jadi ada dongan sabutuha ada ula-ula ada boru boru itu adalah orang yang mengambil marga saya sebagai istri jadi itu adalah sebuah keteraturan kemasyarakatan jadi way of life dan itu sangat imajiner tetapi dilakukan jadi simpelnya begini kalau teman-teman ada teman orang batak masuk ke pesta batak akan terlihat kalau ada mau dia presiden tapi dia kerja ngangkat-ngangkat piring itu berarti guru di tempat lain dia akan bisa berubah posisi jadi kalau disebutkan itu adalah sistem genealogis itu menurut saya yang sangat unik di orang batak yaitu way of life di orang batak nah dari natal itu menurut saya yang akan sustain sampai kapanpun juga dari natal tulang itu berarti mamanya dia itu adalah warga saya kalau saya masuk ke pestanya dia kalau dia memikirkan anak saya duduk seperti raja betul ya kalau dia ikut saya undang sebagai bagian dari pesta saya dia harus kerja walaupun dia gak kenal saya gak kenal dia harus dia tidak boleh duduk bersama sama dengan saya itu tulang itu sangat tinggi tetapi satu waktu saya juga akan bertemu misalnya dengan mas Dib Pak Dibian dia mangkai yang lain misalnya Pak Jaitan oh apapun juga ini adalah raja saya karena istri saya Pak Jaitan kira-kira begitu mama saya misalnya margasitongkul kebetulan misalnya Pak Oktav margasitongkul saya gak bisa main-main di acaranya dia itulah keteraturan yang unik dari orang batak nah menurut saya itu yang ide dan gagasan itu yang kita terjemahkan apa bentunya gak tahu gak tahu bagaimana bisa arsitektur bisa memberikan atau mewadahi sehingga sistem budaya atau kemasyarakat itu lestari dengan tentu saja bergerak semakin sejati itu mungkin tugas dari kita dan arsitek menjadi salah satu ya mendapat porsi kecil tapi itu kita syukurilah gitu ya jadi kita menjadi agen-aget di dalam perubahan dinamika budaya yang kedua mendetakan semangat ya begini saja tidak ada satupun menurut saya budaya budaya yang otentik kita membutuhkan pembelajaran dari banyak orang konon beberapa juga yang membuat gunung sate juga dibawa dari jilang dan itu menjadi sebuah ikon di kita majib-jabit dari dalam demam perlu sebuah akulturasi atau misalnya sekarang itu pembelajaran sehingga ini bisa membuat sebuah inspirasi baru jadi kenapa kita bawa dari sana ya itulah memang keputusan yang terbaik pada saat itu dan kita juga tidak melupakan peran dari masyarakat tokam untuk bisa mengapresiasi itu dalam bentuk apa yang mereka sebagai owner jadi kira-kira begitu terima kasih oke ada lagi yang mungkin apa namanya oh ya satu lagi pak jadi misalnya mau menyampaikan mas rimang ini kebetulan dia sudah mempelajari dia waktu itu paper tentang konten konten bagaimana mengadirkan di situasi kontemporer karena itu juga cukup ketarik jadi siapa tahu nanti bisa lebih ngobrol oke ada lagi yang mungkin mau punya pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan boleh pribadi juga sih karena kayaknya banyak sekali akarnya pribadi sekali tadi ketelabatan sama ini saya itu saya karena saya mengajar di studio saya juga merasakan akhir-akhir ini animo orang-orang sketsa itu sebetulnya agak manurun saya gak tahu bagaimana ceritanya mungkin pak jimmy bisa memberi satu wawasan ini kan hampir semua sketsa tapi di satu sisi juga menggunakan teknologi yang tinggi bagaimana sih arti sketsa untuk pak jimmy mungkin nanti bisa di-share berapa minggu yang lalu kan haris datang ya angkatannya kemudian haris itu juga sama-sama dia pas waktu dengar live streamingnya haris juga akan dengar ini dia ceritanya memang waktu itu angkatan-angkatan saya dan sebenarnya haris ya 90 itu yang pertama kali diperkenalkan dengan cat waktu saya dengan pembijaya ikut bareng-bareng di atas kursus dan memang saya mungkin bagian dari orang-orang yang sampai saat ini aku gak bisa cat gak bisa mengoperasikan bisa bapak sepatah juga kursor doang pak haris itu adalah hanya berbeda dua tahun dua tahun gitu iya sangat cepat teknologi sekali tapi yang mau saya katakan disini bahwa itu hanya para yang jelas bahwa sketchnya kalau dulu memang kan kita kan dilatih untuk menggambar walaupun mungkin Pak Michael udah pulang Pak Michael tadi itu adalah Kekua Ikatan Kalung Umunpah kebetulan sama-sama bareng-bareng satu kecamatan membantu Pak Padiputah juga diarik komunitas Pak Michael dan Pak Oktaz sorry nah kalau di Umpar kan Pak Oktaz itu kan gambarnya masih kayak kita dulu ya berapa semester masih sketsa peper bikin rendering itu kan oh gak lagi kurang waduh kira kesudahan nah apapun juga yang jelas bahwa menurut saya yang penting adalah itu tadi proses kreatif itu tidak boleh terbatasi oleh instrumen nah kita sebagai arsitek sebenarnya saya bersyukur saya dari SD dikenal si joki lukis cepat jadi jangan dulu yang membuat sketch site itu aku Pak Emil Pak Iksan Pak Uliya ya gitu kita penggambar cepat semua yang kerjanya dan dan terlatih terus karena memang itu media yang paling murah atau cara yang paling ditambah langsung gitu ya ini tau gak kenapa ide ini saya bawa sketch site semua itu karena siapa Widi jadi lu gak usah tampilin itu yang rendah-rendah sketsa semua aja ya iya dong aku punya sekian banyak sketsa gitu ya maksudnya bahwa itu adalah sebuah alat yang paling efektif sehingga saya juga mengundang temen-temen di kantor kita selalu buatkan buku sketsa masalah mereka mau sketsa atau enggak itu adalah bagian dari keputusan tapi itu sangat paling-paling efektif sehingga apa cara atau misalnya kemampuan skill sketsa menurut saya penting sangat penting sekarang kita punya bandung sketchbook yang dikatakan oleh Mas Iksan dengan Mas Tamriel barang-barang kalau misalnya sekarang disini gak ada lagi menggambar menggambar apa merender gitu ya gak ada lagi kan gak ada lagi ya yang gambar kayu gambar ini masih ya masih ya terkawalkan jadi kembali lagi Bu Indah ya menurut saya itu sangat penting menurut saya itu adalah salah satu media komunikasi yang paling murah paling gampang dibanding itu yang saya katakan tadi itu saya pernah juga menjelaskan itu gak ada kapur gak ada ini bergenteng genteng di dinding tukang tahu jadi tahu yaudah foto kalau sekarang udah gampang difoto di upload dikonfirmasi ya itulah menjadi dokumen kira-kira begitu terima kasih terima kasih pak jini oke baik ada lagi yang ada yang mau ini mau menyampaikan pendapat boleh bahkan kalau mau ada sorong silahkan pak say something oh boleh boleh terima kasih sorry 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 Terima kasih.